Kadang-kadang ada beberapa brand, mungkin merasa mereka nggak mau ada bersamaan dengan brand-brand yang bagi mereka kalau memang jaklot itu sepasaran. Itu brand-brand temen-temen di Bandung dibeli-beli. Oh gitu. Lo dulu yang komplain sama gue berapa harganya? 500? 1? 2? Jadi, tidak banyak brand yang umurnya bisa survive lebih dari 10 tahun. Itu mulai nih? Belum dong. Mulai. Belum-belum. Ini minggu kan jadi-jadi. Makrus ini dari 2003 nih, betul nggak? Oh iya. Max, dari 2003. Jadi, gue lagi main-main di kampus. Lagi sibuk basket. Belum kepikiran bikin bisnis. Max sudah duluan. Ya nggak Max? Gue BU duluan. BU duluan. Dan dulu mungkin anak-anak sekarang gue nggak tau banyak yang tau apa nggak. Gue justru tau Max di Vokalis Band dulu. Sweet as Revenge. Iya betul nggak? Iya iya. Gila nggak tuh? Tokonya yang di Duran 3 ya Om? Duran 3? Oh. Oh. Lo nggak tau itu kok. Jadi Om. Kan? Yang tau nya yang ditempat tuh. Om Max. Siap Om Bian. Dia nggak mau. Karena kita sengkatan. Mas. Iya bener. Kenapa dari.. Lo dari.. Udah.. Terjun di dunia band. Dan oke. Nama lo saat itu. Ternyata lo masih mau terjun juga di dunia clothing. Itu gimana cerita itu Max? Awalnya. Sebenernya sih itu kepisah ya kok ya. Kepisah. Maksudnya.. Si band.. Tidak mengganggu satu sama lain gitu? Bahkan Chris duluan. Oh Chris duluan? Chris duluan. Oke. Chris duluan. Terus kebetulan si bandnya.. Waktu itu.. Ya belakangan lah. Karena Chris kan awal 2003. Bandnya akhir 2003 malahan. Oke. Kayak gitu. Jadi apa namanya.. Gak ganggu satu sama lain udah pasti. Karena kan namanya band baru ngebentuk juga kan emang dulu gak.. Gak sibuk-sibuk amat lah ya. Secara.. Apa namanya.. Yang dijalanin juga emang.. Targetnya dua-duanya kan emang mau promosi. Supaya kedengeran. Kayak gitu. Segala macem. Jadi memang apa namanya.. Kalau Siklus memang bener-bener passion lah. Eee.. Apa.. 2003 itu kan.. Sebenernya.. Eee.. Jadi cerita awalnya tuh dulu gua.. Bu cerita dari.. Background storynya kali ya. Iya dong iya dong. Gimana? Oke. Inspirasinya. Inspirasinya. Inspirasinya tuh gini sebenernya. Dulu.. Eee.. Jadi.. Awal mulanya sebenernya gua mungkin anak pang kali ya. Sama temen lu tuh. Makanya sebenernya Ical. Bener gak alasal? Yoi. Tahun-tahun 95, 96 kayak gitu. Nah terus.. Cuman.. Yang gua ambil mungkin agak berbeda dari temen-temen yang lain gitu ya. Mungkin ada temen-temen yang lain yang sampai sekarang.. Eee.. Band-bandnya yang kebetulan se.. Apa.. Ya diatas gua setahun gitu ya. Kayak.. Anak-anak movement. Anak-anak septic tank gitu segala macem. Masih nge-punk segala macem. Dulu yang gua ambil esensinya.. Justru lebih di fashionnya. Karena dulu tahun segitu. Anak pang itu. Lo dibedain antara pang borok sama pang beneran. Bedanya dari apa? Baju lo asli apa enggak? Bener.. Kalo baju lo palsu.. Lo ada pang borok. Jadi lo bayangin.. Lo harus mohak.. Harus nyetrit.. Dan lo harus ke acara segala macem. Tapi baju lo harus impor. Kalo baju lo gak impor.. Lo kayak.. Wah lo haba-haba baju lo nyoblon sendiri apa segala macem. Itu tuh masuk banget di gua tuh. Sampai akhirnya bagi gua.. Baju harus bener. Baju harus bener semua. Aksesoris semuanya harus impor kan. Jadi concern di fashion ya? Concernnya gua malah kesitu. Hahaha.. Nah stylish dari dulu. Jadi kesitu. Ujung-ujungnya kan udah tahun 1995 kan.. Apa namanya.. Kita masih ngorder dulu. Ada sahabat gua juga. Sahabat banget gua. Ada namanya Tia anak tiga juga. Udah.. Lewat. Oke.. Kita sering ngorder segala macem. Ngorder tuh masih pake apa namanya? Pake amplop dimasukin uang dollar ke dalam amplop. Pake dibungkus apa.. Kertas hitam tuh apa.. Karbon. Supaya uangnya gak kelihatan. Wessel. Kok gitu ya? Gitu. Dateng tiga bulan tuh. Ngorder tuh belum ada. Katalognya masih hitam putih. Buku. Dulu namanya distro tuh kayak gitu. Udah kan ngorder semua baju segala macem. 1995 tuh. 1998 krisis. Ya. Chris Mon. Yoi. Dulu harga kaos tuh gua masih bisa beli 35 ribu. Sampai paling mahal 60 ribu tuh kaos-kaos luar semuanya. Chris Mon des. Gak jelas kan. Dari dollar cuma 1.800. Jadi 20 sekian ribu kan. Iya betul. Nah dari situ gua mulai krisis fashion. Gua pake apaan nih? Bingung kan. Mesti kayak. Aduh gua udah terlalu terdidik banget tuh. Dengan semua kayak gitu-gitu kan. Akhirnya mulai kan 1998 tuh. Jaman-jaman mulai SMA mau kuliah segala macem. Mikir-mikir. Gua ngeliat sih sebenernya di Bandung kan ada luan 347 kan. Mereka. Tapi dengan roots. Apa namanya. Serving dulu. Serving. Gua bikin. Itu kota ada di gunung ya. Kota ada di gunung. Rootsnya serving bisa jadi. Kenapa kita yang ngambil roots sendiri aja. Gak bisa bikin aja gitu kan. Dan gua bikin-bikin. Oh yaudah kalau gitu gua coba bikin aja. Lagipula dengan bikin kan. Lu lebih passionate lah. Saat itu lagi apa. Lu bisa lebih tuangin segala macem. Di tengah-tengah kebingungan gua. Gua mesti pakai kaos apa segala macem. Ya udah. Ada gua bikin lah terus. Dengan apa namanya ya. Dengan. Ya semua keinginan gua saat itu. Tapi dengan resource yang sangat terbatas. Ya kayak gitu. Di tahun 2003 itu. Tahun 2003. Berarti dari 1998. Sampai 2003 itu. Sisa-sisa baju aja. Sisa-sisa. Kalau nama cruise-nya tuh kayak cruising apa. Ya nama cruise-nya tuh sebenarnya gua dulu emang. Apa namanya. Skate. Berkonsep tuh sebenarnya bukan di skatenya. Lebih ke apa ya. Gua pengen. Gua agak ribet tuh. Kalau ngomongin nama. Gua pengen bermakna. Panjang. Terus. Everlasting. Gak ketemu. Yang sama. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya cruising tuh. Ya memang selain skate juga. Lebih ke apa. Lebih ke. Oke berarti. Mudah-mudahan si company akan. Everlasting. Berlayar. Cruising. Atau ya. Ya kayak gitulah. Berjalan terus lah kayak gitu. Jadi harapannya sih kayak gitu. Cuman namanya di twist. Jadi double O. Ya. Dengan tujuan supaya. Itu kan gak ada artinya tuh. Maksudnya itu bukan bahasa dari mana-mana tuh. Mudah-mudahan pada saat itu ya. Pengetahuan bahasa gua sih. Gak ada. Jadi gak akan ketemu. Brand yang sama lah di luar negeri kayak gitu. Karena memang kalau misalnya sama. Ini kayak gini misalnya. Urbane. Bahasa Perancisnya urban. Oh ada. Ya 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 ya. Sebenarnya urbang. Urbang. Karena ini Perancis Inggris ya. Ya 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 ya. Kurang lebih ngetwist-ngetwist lah. Tapi gua gak pernah tau juga. Kalau ternyata si Cruz. C-R-O-Z tuh. Entah ada bahasa mana ya. Tapi mudah-mudahan gak ada ya. Tapi so far sih. Secara bahasa. Tahu gua sampai sekarang sih gak ada bahasa mana ya. Kayak gitu. Jadi tujuannya supaya gak ada ketemu. Teribet apa gimana lah. Kayak gitu-gitu lah. Bif-bif gitu malus kan. Nah. Banyak banget kan tuh sekarang. Ya jadi siapa duluan siapa. Terus kayak gitu kayak. Tiba-tiba sejalan lagi kan. Iya. Sama-sama di industri yang sama. Terus kayak gitu yang di iniin juga sama. Terus siapa duluan siapa. Riko seneng tuh begitu tuh om. Itu gua sebenarnya paling gimana ya. Tapi Cruz mah gak ada yang lawan kayaknya. Iya lah. Kayaknya mau siapa. Sekelasnya angkel gua. Enggalah duluan mereka lah. Bulls-nya ini Bulls-nya loh. Bulls-nya Bulls-nya. Atau Lakers-nya. Oh Lakers-nya ya. Karena dia Lakers banget om. Oh iya lah. Jadi selalu Lakers gitu. Oh iya gapapa. Gua juga Karim Abdul Jabar. Kejauhan. 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 James Worthy. James Worthy. Ya ya sama kacang matanya ya. Om. Om gapapa kan om apa. Max aja lah. Max aja lah. Max tuh sopat gitu kok. Gua kan cuma 27 umur gua. Gua 28 umur setahun. Kalo dari 23 sampai sekarang kan. Brandnya udah gede banget nih. Dan udah eksis terus. Yang di dunia ini kan. Ya di dunia apapun lah. Intinya kalo kita udah bisa jalan terus. Udah eksis kan. Salah satu yang key. Yang kuat juga. Yang penting juga. Dari 2003 sampai. Sekarang tuh ada. Masa-masa. Yang lagi di bawahnya. Atau sampai sempet. Bubar timnya. Rekrut lagi tim baru. Atau cari harus cari investor. Ada kisah-kisah begitunya ga? Kalo ngomongin gede banget. Pertama yang satu. Gede banget tuh engga ya. Karena maksudnya. Memang sebenernya. Kisah cruise itu. Seberapapun sizenya. Pada saat ini. Atau pada saatnya. Waktu itu. Itu tetep namanya. Apa. Kita tetep emang. Apa ya. Brand yang emang passion. Cuman kadang-kadang. Passionnya. Lagi jadi happening. Kadang-kadang. Passionnya lagi nasional. Ya itu kebetulan. Tapi kalo emang ternyata. Passionnya lagi. Bukan passion. Bukan selera nasional. Ya kita tetep menjadi brand yang. Begitu-begitu aja lah. Kasihannya kayak gitu. Dari 2003. Sampai sekarang. Apa ya. Emang yang dikejar. Sebenernya. Dari pertama kali gue bikin. Kan emang. Masalah sustainability itu. Jadi emang gimana caranya. Supaya. Gue bikin sesuatu tuh. Bukan yang. One hit wonder. Bukan yang. Apa namanya. Sekarang lagi rame. Terus abis ngga rame. Gue udah mau lewat aja. Kayak gitu. Jadi gue pikir ya. Dulu. Yang penting. Ini semuanya jalan. Jadi. Yang namanya roda. Kadang-kadang di atas. Kadang-kadang di bawah. Cuman. Ada temen-temen kan. Dari yang tahun-tahun segitu. Mungkin tahun sebelumnya. Kalo ragi rodanya di bawah. Mereka nganggap. Itu ngga bisnis. Ya. Buat Cruz. Pasti ada momen-momen itu lah. Cuman ya. Kita tetep nganggap. Kalo misalnya. Lagi di bawah. Ya. Gimana caranya. Supaya. The show must go on. Apa namanya. Company harus tetep jalan. Brand harus tetep exist. Karena emang ini passion. Jadi ya. Ada-ada aja. Momen-momen itu. Lumayan banyak. Gue kadang-kadang suka bingung tuh. Kayak. Misalnya nih. Dulu gue pernah bikin tour. Ya. Gue tau tuh. Yoi. 2010. Sukses. 11. Sukses. 2012. Ancur Ramburadul tuh. Turnya tuh apa nih? Dulu tour band. Jadi punya record label. Oke. Jadi punya record label. Iya bener kan. Punya record label. Salah satunya kenapa gue tau. Karena ada friend of mine. Ada friend of mine. Junas. Junas. Disitu. Makanya gue kan masuk ke topik itu sih. Jadi selain terus fokus di. Sekarang Vespa juga. Support skater. Ternyata dulu. Masih ga record label nya. Udah ga. Udah ga. Tapi dulu pernah punya record label. Lu bayangin. Clothing punya record label. Gua sih jarang. Dengar kayak gitu. Cuma cruise tuh. Coba gimana Max. Jadi basic nya dulu. Pas lagi 2003. Sebenernya anak-anak yang ada di cruise. Mulai dari kita-kita. Sampai ke yang. Nongkrong di depan. Itu semuanya skater. Oke. Cuma 2003. Industri skate itu. Di Indonesia. Di Jakarta lah ya. Terutama gitu ya. Itu kan lagi dikuasain banget. Sama surf industry ya. Yang emang semuanya turun di skate tuh. Kayak. Juice. Volcom lah yang paling gidenya gitu ya. Semuanya turun. Jadi kayak. Lu. Baru mulai brand. Apalagi gitu ya. Ngomongin lokal aja susah. Yang udah. Yang paling eksis. Paling cuma satu. Itu pun. Brand temen. Ada Rico dulu. Apa namanya. Rico Opa. Eh Opa. Dead Boy. Karena dia emang udah paling duluan. Terus dia juga. Ya udah. Kayaknya itu doang. Yang lainnya gak ada yang jalan. Tapi gua pikir-pikir. Kayaknya kalau mau di skate. Aduh gak hidup nih. Terus gua juga kebetulan sempat ke band dulu. Nah. Ya udah. Akhirnya gua jalanin. Lebih fokus di band. Memang tujuannya tuh sebenernya kayak. Dulu band itu masih. Itu lagi ya. Namanya siklus ya. Underground. Wah. Walaupun akhirnya. Jatuhnya jadi. Sekarang gitu ya. Selalu kayak. Lo underground dulu. Lo gak ada yang kenal. Lo. Berbeda. Lo aneh. Oke. Gue pengen tuh lebih dikenal. Iya. Dikenal gimana caranya. Supaya bener-bener kayak di luar. Gue pengen banget kayak warp tour. Apa segala macem. Akhirnya gua pikir. Oh ya udah. Mulai apa aja. Base-base nya adalah. Gue coba bikinin label. Buat yang gak bisa. Punya recording bener. Apa segala macem. Gue support. Gue apa. Gue invest disitu. Hasilnya gak ada. Hasil direct. Maksudnya lo kayak gak jual. Invest. Investasi tuh. Jangkanya panjang lah. Iya. Oke. Kayak gitu. Akhirnya gua bikinin. Mulai dari label. Dari mereka recording. Show. Sampai akhirnya tour. Kayak gitu. Jadi apa. Emang tujuannya supaya. Jadi gede lah. Nah brand-brandnya ya. Band-brandnya jadi. Gede banget. Jadi nasional gitu. Cuman. Kadang-kadang. Ya banyak yang bilang. Sekarang udah gak cool lagi. Tapi ya itu ya. Begitu lo jadi gede. Kadang-kadang. Emang. Kesulitannya adalah. Ngejaga. Coolness nya. Bener. Bener. Ada beberapa band temen-temen. Kayak. Yang temen-temen. Yang emang masih sukses. Ngejaga coolness nya gitu. Tapi ada beberapa yang. Akhirnya mereka gede. Dan. Ya gak keren lagi. Ya. Ya. Itulah Indonesia nya. Susah ngejaga. Iya. Lo kayak. Lo gak gede. Lo langsung. Lo sukses dong. Iya bener. Lo gede. Lo langsung. Jadi ya. Lo harus. Jagain di. Tepi mana. Supaya lo gak jatuh ke jurang. Iya bener. Lo tetep di atas. Puncak. Tapi lo gak kegelincir ke. Bawah. Ke bawah. Itu sih yang ribetnya. Hmm. Jadi udah. Segede cruise aja Bi. Masih banyak yang. Kritik-kritik. Gitu intinya kan. Kok gak kayak dulu. Kok kayak gini. Netizen emang. Netizen tuh Bi. Gak bisa diberhentiin tuh netizen. Si Bi yang suka marah-marah terus. Karena gantian gue gue saling. Biasanya gue mulu. Gue mulu. Dia sekarang. Ya ini. Oh. Makan dulu deh. Iya. Santai. Gue minum aja. Gue minum. Jadi gue makan mulu tuh. Nah sekarang gue masuk ke. Topik yang buat gue sih. Hmm. Cukup hangat. Dan gue mau nanya langsung nih sama lo nih Max. Hmm. Terus sekarang. Urban nih salah satu brand. Yang disaat mau masuk ke Jacklot. Itu cukup berpikir matang-matang. Oke. Karena. Ceritanya gue sebagai brand yang baru. Mulai. Sama Bian. Apuntar gue juga. Andri. Hmm. Dengan sedikit pengalaman. Tadinya kita takut masuk Jacklot. Hmm. Takut mau berpengaruh terhadap brand image tadi. Tadinya. Karena kan kita masih amatir kan. Ternyata setelah dikasih masukan sama. Yang paling menyemangati sih. Saat itu. Signing Bright. Salah satunya. Juga. Juga ada hooligans dari Bandung. Ah. Yang gue denger sih hooligans soalnya. Iya. Gue udah nyampe loh kok. Gue udah nyampe. Di survei nih. Sehingga akhirnya. Tahun 2016 ya. 2016 akhir. PRC. Iya. Gue enggak. Iya. Parkir Timur tapi. Parkir Timur duluan ya. Iya. Parkir Timur duluan. Ternyata alhamdulunya sampai sekarang. Menurut kita sih. Tidak berpengaruh sama brand image. Tidak berpengaruh sama brand image ya. Malah kantong berpengaruh kan. Tidak berpengaruh sama brand image ya. Tapi ternyata. Maksudnya kan. Urban juga. Niat bikin YouTube channel nih. Buat mempersatukan. Clothing-clothing lain. Segala macem. Yang ceritanya punya segmen berbeda. Tapi di belakangan. Gue sendiri merasakan. Ada pengotak-kotakan. Wah kalau lo ikut di bazar A, lo gak bisa ikut di bazar B Itu menurut lo Max sebagai OG nya Itu lo ngerasain gak? Itu pertama sama menurut lo Gimana tuh mengenai ada pengotak-otakan di skena clothing Gila, gue buka disini Kokyo Harus dibahas nih Harus dibahas Ibaratnya General Mudoko nih Bayi-bayi jam gue jatuh Ini jam gue cuma swatch Gimana Max, menurut lo? Menurut gue, sebenernya kalau ngomongin pengotak-otakan dari zaman dulu juga selalu ada lah Tinggal apa namanya Beda, mungkin beda segmentasinya aja Terus beda size gitu ya Cuman memang kejadiannya Kita gak bisa salahin beberapa pihak-pihak terkait lah ya Kayak contoh memang Jaklot Dimulai sebenernya dulu cukup premium Oh gitu Dimulainya Cuman berjalan kesini memang akhirnya tidak lagi dibentuk tim-tim yang mengkurasi brand Dulu dikurasi brandnya Oke Pertama-tama berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun awal tuh dikurasi kayak Kalau zaman dulu itu Ini gue buka ya, zaman dulu nih ya Iya Zaman dulu pembagiannya antara lo brand atau lo penjiplak Kalau zaman dulu nih Oke Kalau zaman dulu dibilangnya lo jalanan atau lo parah yangan Kenapa lo dibilangin parah yangan? Karena parah yangan mulainya mereka ngejiplak apa segala amal Oh itu paling kenceng di Bandung tuh Di Bandung Pokoknya kayak lo Brand-brand Jawa Barat ya Brand-brand temen-temen yang disana semuanya kayak ini banget Kalau misalnya dia ada event, ada parah yangannya mereka bahkan sampe ngecampaign Lo ngapain support parah yangan gini, 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 gini Parah yangan akhirnya ujung-ujungnya kayaknya minta ampun sekarang Iya, iya, iya Itu brand-brand temen-temen di Bandung dibeli-beliin sama dia Oh gitu Lo dulu yang komplain sama gue berapa harganya? 500, 1, 2, bayar Oke Abis itu ditutup Oh jadi dimatiin aja Ya ceritanya awal-awal mau apapain gak ngejualan buat mereka itu tutup aja udah Cuman bayar 2M udah Buat bayar buat noto gila juga tuh kok Pride, pride, pride Mereka juga punya pride temen-temen Kayak gitu Jadi kayak Sekarangnya lo mau Apa namanya Udah ada kejadian kayak gitu dulu Cuman memang akhirnya yang kesini kan Agak berubah nih Parah yangan udah gak tau kedengeran Cuman akhirnya Indonesia ya beda-beda aja gitu Kayak lo bikin buat Emang khusus buat event Atau emang lo bikin As a brand yang ikut event Kayak gitu kan Jangan lah akhirnya udah gak mengkurasi Mereka emang lebih kayak Ya udah namanya rejeki orang masing-masing Mungkin mereka mulainya dari situ Nantinya jadi bener-bener brand Atau kayak gimana Gue gak urusan disitu selama dia bukan Pasuan Makanya kayak gitu Memang akhirnya Untuk beberapa temen-temen yang fokus concernnya di brand Mungkin kurang menguntungkan Kurang menguntungkan tuh kadang-kadang Wah kita udah capek-capek yang itu jualnya 100.400 Maksudnya kayak gitu Kadang-kadang kan ya Secara harga ya Secara harga Secara apa Bersebelahan apa segala macem Cuman lagi-lagi gue pikir Apa ya Kalau gue mungkin Secara yang memang udah ikut jacklot Lumayan lama banget gitu ya Dan Gimanapun kejadian akhirnya kesini Gue pikir ya Emang tugas gue Tugas Cruz Untuk bisa Ngeberesin nih masalah Apakah brandingannya Jatuhnya jadi berpengaruh Atau enggak Segala macem Yang ujung-ujungnya kan Masalahnya kan ke customer Yang paling pertama kan adalah Customer lo jadi kabur apa enggak Betul Branding kan sebenarnya kan disitu kan Yang kedua adalah Omongan temen-temen Iya Itu aja dulu tolak ngobrol ya Tolak aja disitu kan Customer beneran bikin lo makan apa enggak Temen-temen kan anak-anak enggak bikin kantong lo Kayak gitu kan Cuman ngomong doang Ngomong doang Akhirnya yaudah Pertama masalah brandingan Brandingan ya Itu masing-masing brand Punya caranya masing-masing lah Gue termasuk yang melihat Erbin termasuk yang oke banget lah Maksudnya kayak Kita ketemu di event yang sana Kita ketemu di jaklat Dengan cara Bo cruise Bo cruise Bo cruise Thank you Thank you Gue termasuk Gue karena Gue selalu belajar dari temen-temen Apa namanya Kadang-kadang kan ada Ada hal-hal yang gue miss Karena memang Hal-hal kan memang selalu berulang ya Mungkin udah gue lakuin 7 tahun 10 tahun yang lalu Ternyata harus dilakuin lagi sekarang Tapi gue lupa Kejadiannya kayak gitu kan Gue selalu ngeliat kanan-kiri Oh iya bener nih kayak gini Settingan Karena gue selalu nanya sama lo kan Kalau lo di jaklat lo jualnya berapa Kalau disini jualnya berapa Ada diskon apa Ada ini Habis segala macem Itu gue sebenernya belajar lah Gue mencoba meng Apa namanya Mencoba meng Menyerap Menyerap Terus kira-kira cocoknya gimana di cruise nih Posisinya kayak gimana Akhirnya Di adjust-adjust Segala macem Ya akhirnya berjalan gitu Cuman memang Kadang-kadang ada beberapa brand Teman-teman yang lain yang Mungkin merasa Kesetaraannya ya Mereka gak mau Ada bersamaan dengan Brand-brand yang bagi mereka Kalau memang jaklat itu Pasaran Mungkin pada saat jaklat itu lagi keren-kerennya Mereka Belum gau-gau amat Oh Mungkin Eh gue gak tau Mungkin Loh kemana aja Mungkin Karena dulu itu sebenernya keren loh Iya tau Maksudnya kayak Tahun 2008 Gitu kan Ya kalau baru masih SMP SMA Kan mungkin Kalau gak di selatan Ah Ini gue di selatan banget nih Iya gak Tangerang nih Teman-teman kita Tangerang Tangerang Mohan Tetapi Tangerang selatan Tangerang selatan Jadi baru selatan Iya 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 Ya kayak gitu Jadi kayak emang Apa namanya Zaman dulunya pun ada Cuman kalau zaman dulu masih fair Karena menurut gue Ini lo ngomongin anak muda Against Apa namanya Pedagang-pedagang pasar Yang mengambil kesempatan Iya Itu emang beda Culture lah ya Kayak kita culture banget nih Terus tiba-tiba kayak Ada Orang-orang dari Pebisnis-pebisnis Yang emang tadinya di pasar Terus ngeliat Wow 347 lagi oke nih Bikin aja nih Mirip-mirip Kayak Oh blub lagi bagus nih Bikin aja nih B-L-O-O-F Bluff Kalau Sunda kan ngomong PF Gue orang Sunda Gue ngomong kayak gitu ya Bluff Jadi Bluff Nah ada tuh Tiba-tiba Kayak gitu-gitu lah Gue kadang-kadang Wah lucu Wah itu kenceng banget Menurut gue kayak Ya Gue lagi pulang Lagi-lagi ya Gue cuma senyum-senyum aja sih ya Kalau tiba-tiba Ketak-tiba gue termasuk yang kayak Oh gak mau bareng cruise Karena cruise brand joklat Oke Ada tuh ya Ada sih Masih ada Gak justru baru-baru sekarang nih Justru baru-baru Oh dulu justru lebih oke aja Itu tadi Roda Dulu ada Terus hilang Terus sekarang lagi ada lagi Tapi bentuknya yang berbeda gitu Politiknya ya Politiknya beda Karena kan orang-orangnya juga beda Terus apa namanya Generasinya beda Tapi gue pikir ya Sebenernya fair aja Mereka juga punya brand Punya hak Untuk tidak mau Ikut Bener kan Sebenernya kalau gue lebih melihatnya dari situ I.O nya kalau mengakomodir itu Sebenernya kayak Salah juga Gue gak Dia juga punya hak sebagai I.O Cuman gue lebih melihatnya kayak Oh lo nya mengakomodir Nah Berarti Lanya gak mau ke gue nih Kayak gitu Tapi gue coba masih nyari solusi Kadang-kadang Kalau gue terus Udah lebih kayak Gak terlalu Gak terlalu apa ya Kaya Defensive Oke Berarti kita musuhan Oh beda sama Rico Kalau Rico Baper banget Gaper ya Gak cua banget Gue baper tapi Gak Gila 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 skor monst His Kalau di edit muncer narah Gila 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 Emang bete sendiri aja, tapi mencoba untuk menenangkan sendiri, terus ngobrol yang lain bete. Jadi pokoknya menjadi pembicaraan internal yang gak boleh keluar selama 2 bulan gitu. Jadi kayak, mau ngobel, akhirnya selama 2 bulan lain. Tapi ya emang sebenernya, akhirnya gue coba cari solusi dan mungkin kadang-kadang IONya juga ngasih solusi. Gimana solusinya gitu, lo ganti brand aja namanya. Solusinya kurang oke sih kalau kayak gitu loh. Jangan kayak gitu loh. Akhirnya, oh mungkin coba yang kayak gini-gini, akhirnya ada solusi gitu. Jadi sebenernya gue lebih kayak apa ya, ya. Kalau bisa jangan. Ya gimana ya, maksudnya kayak pada jamannya dulu, emang coolness nih agak bingung ya. Oke sekarang ngomong gini, ada yang ngomong. Lo bikin brand kenapa? Karena buat passion gue gitu. Gue tetep kerja, tapi supaya brand gue tetep passion gak ngeganggu apa namanya. Jadi passion gue gak keganggu dengan urusan perut gue. Ada yang bilang kayak gitu kan. Oh kalau gue pengennya passion gue, bisa ngidupin gue. Kayaknya brand-brand itu yang begitu. Punya brand tapi masih kerja. Nah itu umur lah. Oh itu umur. Ujung-ujungnya kan. Belum ketemu tagian bulanan kan ya. Tagian bulanannya masih 10-20 juta. Lom yang 100 juta kan kalau udah 100 juta. Gue sih sebenarnya menyambung episode-nya kita sama Herod Elders. Sebenarnya kalau memang ada pengotak-otakan. Karena kan pada ujungnya berpotensi untuk jadi gak suka nih Max. Sama lain. Iya dong. Karena kan bisnis jadi kayak ngerasa, oh lo gue gak mau ada gue sih. Padahal kan gue bisa cari duit disitu loh. Nah kalau gue kutip dari Herod, pada akhirnya gue akan nanya opini lo sih. Mengenai ini, konklusinya itu apa. Kalau dari gue, gue setuju sama Herod, dia tidak menyarankan beef di sebuah skena. Karena bisa mengakibatkan anak-anak yang baru mau mulai, itu jadi takut. Oh bang, jadi gue harus pihak A atau pihak B ya. Ah terlalu banyak drama nih gue gak deh. Masuk akal sih. Jadi kalau menurut gue gue gak terlalu setuju sih. Ada perbedaan visi-visi yang sehingga lo gak bisa temenan sama kita segala macem. Kalau gue kayak gitu. Kalau menurut lo Max? Kalau menurut gue, gue tuh kadang-kadang suka gini ya. Apa ya? Si perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang emang sebenarnya bikin seru ya. Karena seru tuh gini. Pada saat lo tiba-tiba ada yang against lo gitu ya. Itu kan jadi challenge ya. Betul. Jadi challenge apa ya. Kasarnya kayak, emang lo sampai mana sih? Terus abis itu lo juga introspeksi kan? Kalau memang ternyata, oh iya dia lebih. Lo lebih semangat. Lebih ngegas lagi kan? Betul. Kalau emang ternyata ini ya kita, intinya sebenarnya challenge buat pribadi kita lah. Buat supaya lebih ini. Cuman yang gak enaknya memang kalau sampai akhirnya jatuh. Jadi keluar kemana-mana, ke dengeran. Terus ujung-ujungnya jadi apa ya. Karena sebenarnya gini, kalau di coatingan tuh kita kan sebenarnya gak skena-skena amat ya. Beda mungkin kalau heret kan memang itu skena beneran gitu ya. Emang dunia motor custom apalagi gitu ya. Jadi gue sih memang, gue termasuk yang mungkin kena omongan kurang enak. Cuman gue pikir ya, yaudah gak apa-apa. Itu hak masing-masing. Apa namanya? Gue juga ngeliat mereka juga punya kelebihan. Beberapa hal mungkin memang udah pernah gue jalanin. Beberapa mungkin belum. Mungkin gue coba jalanin segala macam. Jadi gue pikir yaudah. Tunggu waktunya. Alam yang akan menentukan. Kalau kata NoFX dulu bilangnya survival of the virus. Nah, yaudah kata NoFX. Tau gue tau. So, Max. Original store-nya dari dulu kan yang kita tau ini di Durian 3. Terus sekarang kan tadi kan baru dijelasin juga lagi renovasi ini. Mungkin bisa dijelasin juga nih plan-nya apa. Ada toko aja kah, apa ada fasilitas-fasilitas lain. Terus, kalau yang di tebet itu apa, maka masih ada. Terus kenapa akhirnya pengen buka di situ. Maka karena di tebet tuh malam minggu mobil gak gerak tuh kok. Jadi mematikan mesin aja di perang jalan. Ada orang jalan, jalan saking ramai gitu. Itu kenapa tuh. Jadi di tebet sama fasilitas yang di Durian 3. Siap. Jadi gitu. Aduh, Om Bian asik. Jadi sebenernya toko tebet kita udah kita tutup. Oh, baru? Lumayan beberapa waktu yang lalu lah. Kenapa tuh? Karena kita sekarang emang modelnya mau cuman fokus di satu tempat aja. Itu satu hal. Terus kedua juga, apa ya. Ya, intinya sih lebih mau ke situ lah. Ke apa namanya, fokus di Durian 3. Jadi Durian 3 nya tuh emang lagi ada renovasi agak lumayan gede-gedean lah. Kita lagi mau bikin skatepark. Oke. Jadi mau apa namanya, ada... Jadi tinggal disisain toko doang kecil. Sisanya tuh dulu ada single key, terus belakang tuh full kantor semuanya udah rata. Udah dibikin kantor lagi, cuman agak nyempil, cuman tingkat. Selebihnya skatepark. Jadi kita nanti mau supaya apa ya. Kayak kalau zaman dulu kan mungkin di... Pas lagi kita lagi getau-getau nya di band-bandan tuh. Kita bikin fasilitas-fasilitas penunjang. Kayak mulai dari apa, recording, apa, records label, terus di gitu sampe ke... Semuanya lah, sampe ke tournya, segala macem. Nah, kalau di sini, kita bikin skatepark. Oke. Jadi supaya apa ya, intinya lebih memfasilitasi lah. Karena emang kan pergerakan kita kan belakangan, 5 tahun terakhir kan emang lebih banyak di skate tuh. Cuman yang kita lihat di Jakarta mungkin secara fasilitas kan emang relatif kurang ya, relatif ya. Betul, betul. Sedikit sekali skatepark. Sedikit sekali skatepark yang dibikinin sama pemerintah, banyak yang kurang banyak video yang ditonton. Kalau misalnya nonton satu video Youtube, wah udah cukup gitu kan. Gak bisa ya, maksudnya kayak lo harus belajar banget. Lo harus, kalau Doci selalu bilang kan, lo harus perkaya diri lo terus gitu. Itu juga berlaku untuk pemerintah yang bikinin skatepark tuh. Berantakan semua soalnya. Jadi gue pikir yaudahlah, kita juga ikutan bikin supaya rame-ramehan, seru-seruan. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kalau udah jadi, jangan lupa. Kita bikin acara kok. Kita harus bikin sesuatu di sana. Itu skateparknya emang udah buat anak-anak main gratis aja? Belum tau nih. Belum tau nih. Masih dipikirin. Lihat dulu jadinya bagus apa enggak. Terus kata Eric tadi ada lapangan basket juga kok. Ya. Bukan lapangan basket. Sebenernya skatepark kan adalah lahan kosongnya. Kalau di luar tuh ada skateparknya Diamond Supply. Ya. Itu ada spot di tengah-tengah yang emang ada ring sama half-cord gitu. Oke. Kurang lebih mudah-mudahan dapet half-cord ya. Minimal ada ring lah. Iya. Ringnya apa? Harus fiberglass tuh. Ringnya gue mau import yang dari US kau. Wee. You know. Kalau fiberglass bukannya di Ace juga ada. Yang tebal. Yang tebal ya. Siap. Siap. Enggalah gue pengen yang jaringnya. Itu ini. Rantai. Itu buat yang lompatnya tinggi enggak boleh itu Max. Enggak boleh. Karena lo nyangkut di sini bisa luka. Kalau itu gue lompatnya enggak tinggi. Kalau syuting bunyinya beda banyak kok. Bunyinya kerak gitu. Kalau rantai kayak time zone. Kadang-kadang dia rantai. Cekrek. Kalau gue liat di New York kayak gitu. Ase. Tracker Park kayak. Iya 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 iya. Nanti gue banyak ngomong dong sama lo kalau ring basketnya lah. Bisa. Tapi target bulan apa kira-kira? Target akhir tahun ini lah. Akhir tahun ini? 6 bulan lagi berarti ya? Ya paling lama. Tadi pas Mas Max baru dateng kok. Kan jadinya emas nih. Nah om kayaknya terlalu jauh. Kan enggak suka juga. Ini sempat ngeliat jerisi Phoenix Suns kita nih kok. Terus tertarik juga. Dulu kan kita setau kita jerisi-jerisi tahunnya kita lah ya. 90an tuh champion. Semuran. Semuran. Champion semua tuh. Iya iya iya. Eh om Chris. Om Max. Terus pas gue liat ke bawah sini. Ada logo championnya nih. Ini udah collab. Oh. Ya begitulah. Apa berhubungan langsung? Berhubungan langsung. Iya. Berhubungan langsung. Kalau itu kan kita sebenarnya mau jadi distributornya champion. Cuma prosesnya agak kelamaan. Akhirnya kita enggak jadi lah akhirnya. Karena champion tuh sebenarnya. Jadi kita kan ada masukin barang-barang luar juga tuh. Iya. Beberapa kan kita apa namanya. Emang official distributor lah kayak gitu. Iya. Termasuk fans. Kalau fans. Fans Indonesia. Oh fans Indonesia. Jadi emang directnya tapi ada ininya kan Indonesia nya. Iya. Kalau brand-brand yang lain kan semuanya direct dari US. Oke. Kayak gitu. Termasuk champion. Cuma ya champion itu waktu itu kan emang agak heboh ya. Iya. Tiga tahun ya. Yang akhirnya bangkit lagi. Iya. Dua tahun yang lalu ya. Yang agak berlebihan lah kayak gitu. Nah pas lagi waktu itu emang kita kepikiran buat masuk. Terus gitu kita juga kepikiran gimana caranya supaya kalau masuk kita bisa produksi. Di champion. Nah itu yang sebenarnya gue juga agak bingung kadang-kadang. Kalau lo ngomongin produksi. Apakah itu collapse atau itu enggak gitu. Iya. Karena kalau zaman dulu. Kan Chris kan sebelumnya sempat sama New Era tuh. Daun berapa? 2015? 2014. 2014 tuh. Produksinya lewat New Era. Bikin di New Era. Jadi kita majuin ke New Era. Kalau kita sebuah brand di Indonesia. Mau bikin topi di New Era. Oke. Terus mereka nanya. Minta profile segala macem. Blablabla. Akhirnya 6 bulan setelah itu approve. Produksi. Habis itu produksi 6 bulan setelah itu baru jadi. Itu produksi. Tapi zaman dulu bilangnya collapse. Iya. Kalau zaman sekarang. Itu bilangnya produksi katanya. Oh iya. Ya maksudnya kayak all cuma produksi gitu. Ya tapi ya whatever itu. Tetep aja produksi di New Era. Iya. Jadi gue bingung kadang-kadang kalau dibilang collapse. Kalau collapse kan harusnya championnya. Atau New Era nya posting. Iya. Di apapun social medianya gitu. Ya bingung juga kalau kayak gitu ya. Misalnya The Hundreds bikin The Hundreds Champion. Championnya tidak pernah posting. Kaos itu gitu. Ya bener. Karena yang gue denger dari kayak. Ya beli polosnya aja. Oh kalau dia kayak gitu ya. Kalau The Hundreds. Oh oke 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 oke. Kalau disini kan susah beli polosnya juga kan. Bikin. Bikin paling polosnya. Wah itu parah sih kalau bikin. Oke. Tapi gue menarik sih. Berarti brand internasional apa aja nih yang pernah lo paling tidak. Produksi. Iya. Cuma dua itu sih. Champion sama. Champion sama. Yang brand internasional sih champion sama. New Era. Kalau New Era itu prosesnya apakah langsung harus dari yang Amerika. Atau ada yang Arya. Wah Amerika. Dulu Indonesia kan ada tuh lewat si siapa. Itu dia problem kita dulu. Indonesianya ada kan soalnya dulu. Sama kayak fans Indonesia. Kalau si ini dulu dipegang sama Oakley. Oke. New Era. Nah mereka bilang kalau misalnya kayak gitu lewat Oakley. Terus kita bilang Oakley nya gak pernah ngegubri sekitar. Akhirnya mereka approve cuman mereka waktu itu bilang. Ini sebenarnya masalah shipping doang sih. Kita gak bisa shipping ke Indonesia karena itu ngelewatin jurisdiksinya udah harus Oakley. Jadi kalau kalian mau kita tetap bisa bikin apa namanya cruise. Waktu itu kita 10 cruise in years. Berarti 2013. 2013. Kita terus dari 2012. Akhirnya kita bikin cuman mereka minta alamat di US. Kalau dulu kan belum terlalu rame ya. Kayak jaman sekarang kan alamat di US itu semua orang pasti punya alamat di US. Buat kirim-kirim barang kan. Lalu oh yaudah akhirnya kita bingung. Akhirnya temen-temen yang itu. Oh yaudah gak apa-apa kirim aja. Akhirnya kita semuanya pool di alamat di US. Soalnya dari PT. Kasarnya dari PT. New Era US nya. Gak bisa kirim langsung ke Indonesia karena disininya ada Oakley. Oke. Harus ngelawatin mereka. Harus ngelawatin mereka. Terus sebelum akhirnya New Era dibeli sama MAP. Sama MAP betul. Iya. Ada di mall-mall sekarang. Sekarang udah toko beneran. Kalo dulu kan hidup segan mati tamau kan. Segan mati tamau kan. Nongol-nongol di toko-toko aja. Koma-koma lah. Kalo di rumah sakit tuh koma. Dulu lagi koma dia. Cuman ada aja tapi gak gede-gede gitu kan. Gitu. Kalo untuk streetwear luar. Yang lo look up dulu. Siapa Max? Brand luar. Sekarang sih lagi. Streetwear luar juga lagi menarik ya. Karena untuk umuran-umuran. Yang 2000an awal. Juga pada berantakan kan. Bagipada seru. Kondisinya kan kurang lebih dengan kemarin trend. Agak sedikit unik gitu ya. Maksudnya. Bukan cuman trend fashion. Tapi lebih ke trend habitnya ya. Buying habit. Terus apa namanya. Karakter-karakter anak-anak zaman sekarang. Beli barang. Yang kayak. Lo kalo beli harus ngantri. Kalo gak ngantri udah barang gak laku. Kan kayak gitu kan. Lo berarti oh barang seating. Lo gimana maksudnya lo punya toko. Udah pasti kan ada yang digantung gitu kan. Kalo digantung buat mereka katanya seating. Jadi lo gak boleh punya toko. Jadi kayak. Soalnya semuanya kebiasaan masuk ke Supreme yang. Gak boleh beli kan. Atau beli harus ngantri lama-lama. Tapi tuh cuman dibagi kasih segini-gini gitu. Jadi nah. Beberapa kan banyak mati tuh. Geng-gengan. Apa namanya. Geng-gengan. Fairfax. Segala macem gitu. Sampai akhirnya. Yang menurut gue masih bertahan. Dan cukup oke. Tapi dia juga masih struggle. Menurut gue ada 100 sih sekarang ya. Kayak gitu. Masih oke cuman. Si Bobby. Si Bobby. Si Bobby. Ngo-ben kemarin. Iya. Oke sih itu paling sih. Yang gue liat lagi. Apa namanya. Masih stabil lah ya. Iya. Masih struggle kalo gue liat sih. Kayak dia. Kayak kenapa gue liat struggle ya. Seminggu sekali collapse kan. Itu kayak orang kebakaran jenggot sebenernya. Kayak. Wanya gue harus ngapain. Gue harus ngapain. Gue kolap sini. Kolap sini. Kolap sini. Semuanya di kolap sama dia. Di website nya. Kalau ada section collapse sendiri. Banyak banget. Abis semua lagi. Abis semua ya. Nah itu yang gue juga lagi pelajarin tuh. Kemarin katanya abis semua. Kolap sama. Siapa namanya. Garfield. Tiba-tiba mereka bikin. Warehouse sale. Gue liat dari video-video orang yang pada ke warehouse sale. Ada Garfield. Nah. Itu taktik juga. Nah itu maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kayak. Lo gak bisa sitting sekarang. Lo harus bikin. Oke online lo cuma kebagian berapa segini. Abis itu sold out. Toko cuma kebagian berapa. Selebihnya emang buat sale kali. Mungkin kayak gitu. Udah harus ada strategi-strategi tertentu. Ya selama anomalinya masih belum. Ini. Belum kembali stabil ya kayaknya. Karena memang. Apa namanya. Anomali alam. Yang maunya orang camp. Terus. Abis itu di resell. Itu kayaknya lagi ini banget ya. Lagi apa. Lagi. Unik ya. Tapi di. Trend sneakers gue ngobrol sama. Beberapa sneakerhead sih. Itu. Mereka tuh baru official denger reseller tuh. Saat JSD tahun pertama. Katanya setuju gak? Ini kan. Lo kan. Cukup mendalami semua bidang nih. Karena. Karena 2016 kebawah. Belum ya. Itu. Orang jual sneaker saya. Gue ke loan. Nanti balik lagi. Gak ada status reseller. Mungkin terminologi itu. Baru muncul di situ ya. Baru muncul di situ. JSD atau dulu si acaranya. Tapi acaranya itu juga udah. Apa duluan siapa ya? Namanya nih. Acaranya si Iser. Oh yang di Kuringan City ya. Ya kayaknya itu sih. Itu tuh ya. Udah mulai ada beberapa toko kan. Aduh apa sih nama caranya. Iser tuh sepatu. Kita ikutan tuh. Iya lupa gue namanya. Itu kan udah ada toko-toko ya. Tapi dulu seru ya. Yang jualin sneaker hat ya. Bener. Sekarang udah. Itu kejadiannya sama tuh. Dulu di clothingan kayak gitu. Awal mulanya anak muda. Terus udah gitu. Akhirnya bisnismen turun. Cuman bedanya dulu bisnismen pasar. Karena dulu bisnismen pasar. Tapi pasarnya pasar ITC kan. Iya. Bener kan? Iya bener bener bener. Ini temen-temen gue sebenernya itu mereka. Ntar nampak nampak juga gue. Ngerusak gak menurut Max? Menurut gue? Jadi yang sekarang tuh udah bukan pelaku-pelakunya. Atau bukan anak mudanya lagi nih. Jadi sekarang udah banyak yang bisnismennya lah yang masuk. Karena mungkin mereka ngeliat cuan yang besar disitu. Nah. Kalau gue sebenernya termasuk yang melihat semuanya tuh ada cycle-nya. Cuman tinggal cycle-nya ntar berapa lama nih? 5 tahun kah? Atau lebih cepat? Dengan adanya urusan-urusan kayak gitu. Biasanya mempercepat cycle. Kalau misalnya masih sneaker head tuh cycle-nya akan lebih panjang. Karena lebih kayak susah. Lebih apa namanya. Semuanya slow. Nyari barang gak gampang. Terus tiba-tiba sekarang. Di sini full size run. Di situ full size run. Orang baru susah nyarinya. Tiba-tiba dia ada. Dia ada. Itu cuma akan mempercepat cycle. Tapi kejadian kan 2016-2017. Event sneaker. Gue nyatirnya minta. Itu bersama nama Yeezy keluar tuh. Yoi. 2018 mulai turun. 2019 mana? JSD. Sepi sangat. Oh JSD gak bisa di ini lah. JSD, USS. Sneaker pick. Sneaker pick. Itu kan emang udah ini nyala sekarang. Teman yang lain-lain. Yang kecil-kecil ilang semua. Ilang semua. Pada akhirnya. Karena terlalu cepat. Dengan adanya apa namanya. Yang terlalu corporate banget gitu ya. Kaku ya. Bukan kaku ya. Keberadaannya jadi dipermudah gitu. Kita kan secara culture belum gede-gede amat masalahnya ya. Jadi yang anak-anak di. Kita gak ngomongin yang udah di atasnya. Cuman yang konsumen-konsumennya jadi kayak. Coolnessnya juga bagi mereka mungkin. Oh yaudah. Nanti aja deh. Santai. Tunggu-tunggu. Akhirnya ujung-ujungnya mereka udah biasa aja lagi. Gitu. Ya Ben tuh dari tahun berapa sih sebenernya? Tahunnya majalah sih. 2009. 2009 tuh majalah atau udah? Majalah. Oke. Majalah dulu gue memian. Oke 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 oke. Free magazine. Kita bukan anak-anak kaya. Cuma sampai 6 bulan bangkrut. Majalahnya? Majalahnya ya kan. Kita kira dia gak ada sponsor. Oke jadi ini sebenernya kayak treasure ya. Ini kayak merchandise ya. Berlaku. Duit biar aja sama duit gue patungan. Kita sampai minjem ke orang. Kontennya street culture. Saat itu di 2009 kan orang. Free magazine itu pasti kontennya party. Majalahnya sama free magazine. Nah kita sama-sama skate. Hip hop. Basket. Ya diterima pasaran sih. Cuma secara finansial kita kan. Wah. Tempar deh. Gitu. Akhirnya yaudah. Akhirnya biar sih. Yang punya ide atau inovasi. Bikin floating aja. Iya gitu. Tapi lo gak mau nyari lagi tuh investor buat free magazine-nya. Karena penting loh. Sebenernya lo orang kesekian sih. Sebenernya kita tuangnya di YouTube. Bener dong. Ini. Iya. Maksudnya kita kan. Kita so far ya. Iya. Kita baru bisa tuang di YouTube. Kan bukan hanya. Tapi gak ada reportase. Iya juga. Karena emang masalahnya gini ya. Gue sih jujur ya. Channel ini menurut gue oke banget. Karena mungkin yang nge-host semuanya sudah lebih berumur. Jadi lebih dewasa. Jadi. Paten ya. Enggak. Karena gue lebih melihat kok kayak agak lebih banyak pendidikan-pendidikan yang salah nih nongol di YouTube nih. Belakangan. Belakangan. Dari channel lain maksudnya. Banyak sekali ya. Contoh. Gak usah lah. Gak nongol. Karena bahkan temen pun sampai yang ngomong kalau disalahin itu lebih menarik. Supaya clickbait. Clickbait itu ya. Kontroversinya ada. Ini kita temen loh. Supaya kayak akhirnya kebutuhannya udah sebagai kebutuhan YouTuber. Belum yang emang salah mulu. Iya. Emang. Emang. Enggak nih gak disengaja. Emang dia kagak nyampe aja. Gak. Cuman. Butuh tuh. Maksudnya kayak apa ya. Sekarang kan majalah gak laku. Akhirnya kan kayak hai segala macem tutup. Terus. Akhirnya reportase. Anak-anak itu nengatnya dari mana. Gak ada sama sekali. Semuanya cuma YouTube channel. Kalau banyak yang ngaco. Akhirnya mereka bertumbuhnya sebagai anak-anak ngaco. Coba semua kan. Nah makanya mudah-mudahan sih YouTube kita bisa kasih. Iya sih. Edukasi lah. Mudah-mudahan. Maksudnya kan kisah-kisah. Tapi gue tetap mendukung lo tetap bikin Airbnb Magazine. Atau minimal website. Website sih. Yang isinya reportase. Terus kayak gitu. Kalau news tapi Instagram. Kurang ya. Kalau kebanyakan jadinya boring. Karena kan harus panjang. Kalau gak penek-penek gak mendidik. Butuh sih. Bener-bener butuh. Soalnya lucu-lucu kadang-kadang gitu. Ini ada tiba-tiba temen-temen bilang. Easy is dead. Terus tiba-tiba. Masih. Ini gue cuma satu sisi gitu ya. Anak-anak sneakers gitu. Yang satu bilang easy is dead. Yang satu bilang easy masih ngantri. Terus yang nonton bingung. Sebenarnya easy is dead. Apa kagak ya. Jadi kayak gak jelas. Ini kalau dari sisi sneakersnya ya. Anak-anak itu ya. Karena kan semuanya bisa ngeklaim disini. Yang disini disini disini. Terus temen-temen. Jadi kayak orang akhirnya informasinya gak ada yang valid. Karena gue mikirnya terlalu konten yang dibikin. Kebanyakan bener-bener cuma buat gimana caranya supaya. Banyak viewers. Banyak viewers. Hanya disitu doang. Ntar ujung-ujungnya minta maaf. Iya. Semoga nanti di kemudian hari kita punya SDM-nya sih. Karena kan harus ada satu divisi yang khusus. Murusinnya itu bukan berarti gak mau. Karena gue membihan beneran punya passion juga. Selain di clothing ya. Spread info lah. Jadi street culture-nya bener-bener keliput. Bener. Reportasenya itu ya. Reportasenya itu penting banget sih. Bener-bener. Terus ada kata-kata terakhir atau kata-kata motivasi untuk... Anak-anak kecil. Kecil. Yang sini kan kecil. Anak-anak muda yang mungkin terinspirasi dari Cruz. Melihat journey-nya Cruz udah sampai besar gini. Apa nih? Untuk menyemangatkan mereka. Boop. Eh kalau DJ Ket. Bootnya ada berapa sih? Ada satu. Kemaranya tiga. Satu. Kak Bukin. Kemaranya tiga. Ada situ ada. Sini ada. Datang. 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 Tiga kan? Mana jarang kuasa. Bukin setengah hari. Setengah hari. Eh. Rasanya ngikutin ini. Yang pada datang di saat kan. Iya. Mudah-mudah. Apa nih kata-kata penyemangatnya? Kata penyemangat apa ya? Eh. Apa ya? Mulai dari mana dulu? Mulai dari dua lusin dulu. Kan kalau Bobby Andrews. Atau brand-brand lain. Ya pokoknya kita mulainya dari kaos. Jangan langsung ke jaket dulu. Bobby Andrews mulai dari sticker. Stikker. Stikker ya? Dari sticker. Justru makanya hal-hal yang kayak gitu tuh apa ya. Eee. Intinya kalau gue lahir di tengah-tengah brand-brand itu semuanya fokusnya punya toko. Tapi kita bukan pengen punya toko. Kita pengen punya brand yang benar-benar brand gitu. Lo kan pengen semuanya tokonya rame. Karena kan gue sama Bloop itu satu angkatan untuk temen-temen juga kan. Eee. Begitu juga yang lain-lain. Jadi memang kadang-kadang gak selalu sama gitu pas lagi kita mulai. Yang lainnya apa, gitanya apa gitu. Lo bahkan bisa mulai dari campaign. Campaign yang kayak hanya sticker doang. Stikker slab dimana-mana dimana-mana. Ujung-ujungnya brandnya belum ada. Jadi pertanyaan. Jadi kayak. Agak-agak vandal dong. Eee. 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 Kalau lo mau langsung bagus segala macem, gue termasuk yang memegang prinsip. Kalau lo penting brand lo dulu aja dimasukin, dijalanin semua. Karena sampai nantinya brand lo udah gede, kalau ternyata produksian lo belum bagus. Tapi kalau ternyata banyak yang beli, berarti emang brand lo keren banget. Iya. Karena emang apa ya, target sebuah brand tuh ya. Kalau dulu aneh dulu ini ya. Lo bahkan beli kaos lo tuh bukan karena beli untuk dipakai. Tapi emang karena, yang penting ada tulisan aja urbane gitu. Mau itu ternyata cuman lo ke Uniqlo, lo nyakuin urbane. Jadi Uniqlo harga 100, lo jual 500. Mereka udah gak peduli karena urbane-nya gitu. Jadi emang kayak, bukan mereka nyari kaos. Terus mereka nyari murah apa segala-galanya. Tapi mereka udah diehard di sebuah brand lo. Jadi ya fokusnya, gimana caranya nama yang lo pilih buat sebagai brand itu. Ya lo kutak-atik dulu tuh, mau dibikin stiker kek. Lo mau tiba-tiba bikin Instagram cuman nge-branding-nge-branding doang kek. Pokoknya gak usah mau modal juga bisa sebenernya. Iya benar benar. Tapi namanya aja dulu diapain gitu. Kalau gue sih lebih kesitu ya. Mantap. Gitu. Untuk kuliah singkat dari Max Cruz. Ini untuk episode ini jadi pay per view. Jadi ada bayaran ya. Karena ini dicuan.